Iya Pak Fungsi organizing belum kan? Oh belum Pak Baik Saya coba share Kelihatan ya Kelihatan Pak Nah Kalau sebelumnya Anda sudah Mendapatkan materi Terkait dengan Fungsi yang pertama Planning Di manajemen itu kan Kalau tidak empat fungsi lah Yang harus dijalankan oleh seorang manajer Yang pertama planning Organizing Guide tweeting atau Reading Yang keempat controlling Di semacam satu siklus Nah Kalau di perencanaan Kita bahas terkait dengan Apa-apa saja yang akan dilakukan Dalam satu periode tertentu Untuk bisa Target yang sudah ditetapkan oleh organisasi Atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi Tidak bisa dicapai Makanya Perencanaan itu penting Baik pada level Top Yaitu ada perencanaan strategik Pada level Middle Ada perencanaan teknikal Ada Pada level Lower Itu ada Operational Planning Nah Dokumen perencanaan saja kan Tidak Hanya menggambarkan Satu bentuk Apa-apa yang akan dilakukan Program-program apa-apa Saja yang akan dilakukan Tapi Harus dilanjutkan dengan fungsi yang kedua Bagaimana mengatur resources Baik manusia Mesin Money Capital Kemudian material Caranya Metodnya Supaya Apa yang Yang sudah dibuat Di dalam perencanaan Program-program kerjanya Itu bisa dieksekusi Karena Kalau hanya sekedar Membuat program saja Tapi tidak Bisa Mengalokasikan resources Siapa mengerjakan program tersebut Lalu bagaimana Biaya program tersebut Kemudian material Apa yang dibutuhkan Program tersebut Tentunya Tidak akan jalan Itu perencanaan Makanya Organizing Fungsi yang kedua Ini menjadi Penting Setelah kita menyusun Perencanaan Di dalam Material organizing Kata kuncinya adalah Bagaimana Organization itu Bagaimana kita Mendeploy Atau Mengelola Atau Atau Apa ya Memanaj Sumber daya Supaya program-program Yang sudah direncanakan Itu Dapat dieksekusi Dan bisa mencapai Tujuan Organisasi Intinya Manager itu harus Bisa Nanti Menentukan Siapa Orang-orang yang Mengerjakan program tersebut Lalu Bagaimana Struktur organisasi Supaya program itu Bisa jalan Siapa yang ketuanya Sederhananya Seperti itu Kalau Anda buat Kepanitiaan Satu kegiatan Kemahasiswaan Kan harus ada Untuk Berdonasi Untuk bisa Membantu Mereka yang Bagaimana Ini program Asiswa Maka Kalian Membentuk Kepanitiaan Ketuanya siapa Sekretaris Bundahara Bersibisi Supaya tahu Siapa Bertanggung jawab Terhadap apa Lalu Berapa Biayanya Kemudian Kira-kira Bahan-bahan Apa yang Ditutupkan Untuk Menjalankan Tadi Program Bantuan Masyarakat Miskin Itu harus Ada yang Mengatur Fungsi Organisasi Reflected Ini Tercermin Dari Pembagian Pekerjaan Division Of Fable Into Specific Department On Job Kalau Anda Lihat Struktur Organisasi Usaha Misalnya Jelas Tergambar Siapa Direkturnya Di bawah Direktur Nanti ada Beberapa Manager Manager Keuangan Manager SDM Manager Produksi Manager Pemasaran Dipecah Ke Beberapa Departemen Nanti Di Departemen Atau Divisi Pemasaran Bisa Saja Dipecah Lagi Misalkan Divisi Pendualan Divisi Subdivisi Iklan Atau Apapun Fungsi Yang Memang Terkait Dengan Pemasaran Kalau Contohnya Di Perguruan Tinggi Direktor Pimpinan Perguruan Tinggi Nanti Ada Beberapa Fakultas Yang Dipimpin Oleh Dekat Di Setiap Fakultas Nanti Ada Jurusan Ada Program Studi Sampai Nanti Ketemu Dosen Jadi Jalurnya Formal Lines Of Autority Itu Menunjukkan Otoritas Jalur Otoritas Garis Otoritas Yang Formal Jadi Kalau Misalkan Di Perguruan Tinggi Ketua Jurusan Ketua Jurusan Bertanggung Jawab Kepada Dekan Dekan Bertanggung Jawab Kepada Rektor Rektor Bertanggung Jawab Kepada Kuntri Itu Tidak Bisa Korpori Kalau Ketemu Masalah Langsung Lapor Ke Menteri Misalkan Tanpa Melalui Dekan Tanpa Melalui Rektor Tidak Boleh Karena Jalurnya Sudah Ditentukan Jadi Suatu Korpori Yang Paling Bawah Denator Program Studi Melaporkan Dulu Kepada Dekannya Dekan Melakukan Rektor Melakukan Keperi Misalkan Jelas Mechanism For Coordinating Diverse Organisational Facts Artinya Organizing Juga Untuk Memastikan Bahwa Masing-masing Departemen Masing-masing Divisi Yang ada Di dalam Organisasi Tersebut Sama-sama Dimaksudkan Untuk Bisa Mencapai Tujuan Organisasi Yang besar Tadi Meski Departemen Marketing Tugasnya Hanya Mengurusi Bagaimana Memasarkan Produk Tersebut Produk Perusahaan Tetapi Bukan Berarti Dia Tidak Berkoordinasi Dengan Bagian Keuangan Karena Upaya Misalkan Mengiklankan Mempromosikan Produk Melalui Iklan Kalau tidak Mau kan Membutuhkan Biaya Maka Manager Marketing Itu harus Koordinasi Juga Dengan Manager Keuangan Ini harus Diatur Tidak boleh Jalan Sendiri Disini Di Materi Ini Kita Berbahas Terkait Dengan Konsep Dan Prinsip Organisasi Kemudian Cara Terkait Dengan Struktur Vertikal Organisasi 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 Secara Praktika Using Mechanism For Horizontal Condimation Dengan Various Elemen Struktural Desain Organisasi Organisasi Kadang-kadang Struktur Organisasi Itu Juga Harus Bisa Menyesuaikan Kondisi Perubahan Terjadi Di Menurut Pesernal Jangan Terlalu Kaku Harusnya Struktur Organisasi Itu Flexible Hal Yang Pertama Yang Biasanya Di Dalam Fungsi Organisasi Ketika Sebuah Organisasi Berdiri Walaupun Sudah Berdiri Mau Dikembangkan Maka Penting Untuk Membuat Namanya Struktur Organisasi Struktur Organisasi Diminisikan Sebagai Bagaimana Pekerjaan Pekerjaan Itu Dibagi Bagaimana Sumber Daya Itu Dialokasikan Dan Bagaimana Departemen Departemen Atau Atau Divisi Divisi Yang Ada Di Organisasi Tersebut Dikoordinasikan Dengan Baik Intinya Tiga Maka Struktur Organisasi Bukan Semata-mata Seperti Kalau Anda Lihat Gambar Bagian Organisasi Bagian Organisasi Itu Hanya Salah Satu Visualisasi Terkait Bagaimana Struktur Organisasi Itu Yang Ada Di Sebuah Organisasi Atau Sebuah Usaha Atau Sebuah Instasi Set Formal Tax Assigned Seperangkat Tugas-tugas Pekerjaan Pekerjaan Yang Harus Dikerjakan Formal Reporting Relationship Organisasi Struktur Organisasi Itu Juga Mencerminkan Hubungan Kegiatan Melaporkan Secara Formal Di Misal Di Injing Koordinator Program Studi Yang Paling Paling Bawah Melaporkan Kepada Dikan Dan Melaporkan Kepator Dan Sampai Dikkat Of System To Ensure Effective Coordination Of Employee Across Departemen Jadi Struktur Organisasi Juga Bisa Mencerminkan Bagaimana Koordinasi Antara Pegawai Lintas Departemen Karena Bisa Jadi Misalkan Ada Satu Proyek Ada Satu Proyek Yang Sudah Dibuat Oleh Organisasi Misalkan Proyek Pengembangan Produk Barulah Biasanya Kalau Proyek Itu Pasti Sumber Dayanya Atau Tenaga Kerjanya Mengambil Dari Berbagai Departemen Yang Ada Bisa Dari Marketing Bisa Diambil Dari Keuangan Bisa Diambil Dari Bagian Departemen Produksi Lintas Departemen Nah Ini Kan Harus Dikoordinasi Dengan Lain Kalau Misalkan Ada Struktur Organisasi Dengan Model Hybrid Atau Matrix Yang Berbasis Pada Proyek Itu Biasanya Mencerminkan Hubungan Koordinasi Antara Pegawai Antara Departemen Lalu Lalu Apa Yang Dimaksud Dengan Bagian Organisasi Atau Organisasi Chart Ya Itu Tadi Dibilang Visual Representation Jadi Semacam Reprensasi Secara Visual Secara Gambar Kalau Anda Lihat Bagian Organisasi Ada Direktur Ada Manager Manager Ada Supervisor Apa Sama Kalau Anda Kemarin Waktu Ikut PKKMB Anda Kan Diminta Tugas Dari Seniornya Biasanya Mengenal Lebih Jauh Terkait Dengan Fakultas Ekonomi Pasti Anda Lihat Struktur Struktur Dibak Kugas Ekonomi Dekan Siapa Wakil Dekan Siapa Kemudian Korkrolinya Siapa Itu Ada Di Bagian Organisasi Bagian Organisasi Juga Menunjukkan Perangkat Pekerjaan Pekerjaan Formal Framework Vertical Control Perangkat Kerja Untuk Pengawasan Secara Vertikal Artinya Rektor Misalkan Lumenji Mengontrol Pekerjaannya Dekan Mengontrol Pekerjaannya Korpologi Korpologi Mengontrol Mengawasi Pekerjaannya Dosen Juga Mencerminkan Formal Reporting Relationship Sebaliknya Bagaan Organisasi Bisa Menunjukkan Siapa Bertanggungjawab Kepada Siapa Siapa Melaporkan Kepada Siapa Siapa Atasan Siapa Bawahan Itu Akan Terlihat Di Bagaan Organisasi Nah Prinsip Yang Lain Selain Struktur Organisasi Yaitu Work Specialization Kenapa Karena Pegawai Itu kan Bekerja Berdasarkan Kompetensi Yang Dimiliki Spesialisasi Yang Dimiliki Oleh Karena Itu Misalkan Dibentuklah Di dalam Organisasi Itu Katakanlah Ada lima Departemen Lima Departemen Itu Misalkan Ada Departemen Keuangan Departemen Departemen Keuangan Ada Departemen Marketing Pemasaran Departemen Perjualan Ada Departemen Produksi Ada Departemen Superdaya Manusia Misalkan Maka Di Divisi Sumber Daya Manusia Disitu Adalah Tempat Pegawai Yang Memang Spesialisasinya Memiliki Kemampuan Bagaimana Mengelola Sumber Daya Manusia Nanti Beda Kalau Pegawai Yang Ditempatkan Di Bagian Keuangan Maka Dia Spesialisasinya Pegawai Yang memiliki Kemampuan Terkait Dengan Akuntasi Kemudian Menguasai Rencanaan Anggaran Employee Perform Only Di Tax Relevan Ya Pegawai Dibastikan Mengerjakan Sesuai Dengan Spesialisasinya Untinya Tadi Kalau Dia Ditempatkan Di Marketing Maka Tugas Dia Adalah Melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Terkait Dengan Bagaimana Memasarkan It Can be Small But Can be Perform Efficiently Ya Karena Spesialisasi Pekerjaan Itu Dibuat Memang Sampai Ses Spesialis Mungkin Ya Tapi Itu Jauh Lebih Efisien Daripada Satu Pegawai Dibuatkan Pekerjaan Sifatnya Umum Dia Tahu Harus Mengerjakan Apa Sekretaris Sudah Jelas Tugas Tugas Mengatur Jadwal Meeting Harian Manager Lalu Kemudian Memelesaikan Korespondensi Yang Masuk Kepada Manager Tersebut Yang Harus Segera Diselesaikan Bagaimana Kantor Bisa Benoperasi Secara efisien Dan efektif Ini Itu tugas Sekretaris Karena Ada Pelidikan Administrasi Perkantoran Jadi Paling Tidak Walaupun Nantinya Tidak Menjadi Guru Administrasi Perkantoran Tapi Tidak Memilih Sebagai Pilihan Profesi Sekretaris Kan Ada Tahu Seorang Sekretaris Itulah Namanya Spesialisasi Pekerjaan Ada Prinsip Lain Chain of Command Rantai Komando Di Struktur Organisasi Akan Jelas Mana Garis Garis Yang Tidak Terputus Putus Mana Yang Terputus Putus Itu Menunjukkan Souls Who Report To Whom Menunjukkan Siapa Melaporkan Kepada Siapa Kalau Kita Bawahan Kita harus Tahu Atasan Kita Siapa Tempat Kita Melaporkan Pekerjaan Kerjaan Terus Cermin Dalam Struktur Organisasi Associated With Two Underlying Principles Yang Jelas Struktur Organisasi Menganut Konsep Unity Of Command Persatuan Perintah Jadi Seorang Atasan Langsung Memberikan Perintah Kepada Wahannya Jangan Jangan Sampai Ada Bawahan Yang Menerima Perintah Dari Dua Atasan Itu Tidak Ada Itu Akan Membitungkan Itu Namanya Bukan Unity Of Command Kemudian Prinsip Rentang Kendalinya Skalar Principle Berapa Banyak Orang-orang Yang Bisa Jadi Bawahannya Ini Harus Diatur Autority Autoritas Ini Adalah Bentuk Formal Dan Hak Yang Legitimate Dari Seorang Manager Untuk Mengambil Keputusan Jadi Kalau Saya Sekarang Ini Diberikan Jabatan Sebagai Direktur Pasca Maka Saya Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Kegiatan Kegiatan Atau Program Yang Ada Di Pasal Sandi UBJ Pastikan Misalkan Perkuliahan Di Namister Program Doktor Itu Dijalan Dengan Baik Sesuai Dengan Yang Misalkan Setiap Semester Pastikan Dosen-dosen Melakukan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Saya Bisa Mengambil Keputusan Karena Saya Memang Diberikan Otoritas Untuk Memimpin Pasal Sarjana Sama Dikan Juga Terhadap Fakultas Masing-masing Otoritas Juga Memungkinkan Saya Mengalokasikan Sumber Daya Untuk Bisa Menghasil Mencapai Outcome Yang Dijinkan Bisa Mengalokasikan Dosen Dosen Untuk Mengajar Saya Bisa Mengalokasikan Keuangan Untuk Satu Program-program Tertentu Seluruh Program Rancangkan Anggaran Yang Harus Bisa Diperlukan Untuk Satu Tahun Akademik Sehingga Proses Perkuliahan Berjalan Hancar Tanpa Anggaran Perkuliah Tidak Bisa Lancar Bagaimana Bisa Mengalokasikan Anggaran Kalau Saya Memang Tidak Otoritas Pimpinan Pasal Sarjana Autoritas Distinguished Dapat Dibedakan Dari Tiga Karakteristik Autoritas Itu Berdasarkan Kepentingan Organisasi Autoritas Juga Harus Diakui Oleh Bawahan Jadi Tidak Bisa Asal Mengaku Saya Direktur Pasal Sarjana Tidak Ada SK Yang Menunjukkan Bahwa Yang Bersangkutan Itu Adalah Direktur Pasal Sarjana Maka Kira-kira Kalau Hanya Sekedar Mengklaim Saja Bawahan Itu Akan Mengakui Tidak Pasti Tidak Autoritas Flows Down To Jogartical Hierarchy Jadi Autoritas Itu Dari Rektor Ditunjuk oleh Menteri Memimpin Keputus Negeri Jakarta Maka Dia Punya Autoritas Untuk Mengelola Daging Dia Juga Punya Autoritas Untuk Memerintahkan Dekan Dekan Mempunyai Autoritas Memerintahkan Orkrodi Begitu Selesai Dari satu sisi Kalau kita diberikan Autoritas Kita juga harus Mengimbanginya Dengan tanggung jawab Perspektif Ini adalah Tugas Yang harus Dilaksanakan Di pekerjaan Atau aktivitas Setiap Pegawai Yang sudah Diberi tugas Jadi Pegawai Bertanggung jawab Menjalankan Tugas Saya Kasih tugas Ke Mita Tolong Ngetik Surat Jawaban Ke Perusahaan X Maka Mita Sebagai Pegawai Itu Harus Melaksanakan Tugas Seperti Apa yang Dihinkan Oleh Pimpinannya Manager Assigned Autority Commensurate With Transversial Artinya Manager Itu Memang Diberikan Autoritas Tetapi Di satu Sisi Dia juga Harus Berkanggung jawab Di dalam Menggunakan Autoritas Tersebut Accountability Ini Accountability Mekanisme Through Which Authority And Policy Are Block To Alignment Jadi Ini Menyangkut Menyangkut Apanya Bahwa Autoritas Dan Tanggung jawab Yang kita Pegang Itu Adalah Bagian Untuk Menjaga Kepercayaan Menjaga Kepercayaan Dari Pihak Lain Misalnya Customer Persumen Atau Kata Allah Perbulan Tinggi Takut Fabilitas Itu Tercermin Dari Bagaimana Mahasiswa Atau Dose Berasa Senang Kuliah Di WNJ Ini Nah Akuntability Itu Dijaga Oleh Setiap Manager Karena Diberikan Autoritas Sekaligus Bertanggung jawab Akuntabel Terhadap Layanan Layanan Atau Tugas Yang Sudah Desain Kepada Manager Tersebut Lalu Ada Prinsip Lain Delegasi Kan Manager Itu Bukan Superman Yang Memiliki Apa Penuh Satu Sisi Dia Punya Keterbatasan Maka Prinsip Delegasi Menyerahkan Sebagian Pekerjaan Ke Level Bawahnya Dimungkinkan Terutama Dalam Mengambil Keputusan Satu Saat Misalkan Saya Mendapatkan Undangan Untuk Undangan Pada Waktu Yang Sama Saya Bisa Mendelegasikan Kepada Wakil Direktur Di bawah Saya Untuk Mewakili Saya Karena Saya Harus Misalkan Menghadiri Undangan A Hadiri Saya Delegasikan Ke Bawahan Saya Kira-kira Seperti Jadi Intinya Organisasi Selalu Akan Mendorong Manager To Delegate Authority To Lows Possible Level Makanya Delegasi Ini Menjadi Penting Karena Tidak Mungkin Semua Pekerjaan Harus Di Hackel Pada Posisi Tertentu Delegasikan Sada Ketinggal Ketika Kita Mendelegasikan Kepada Bawahan Kita Dilihat Pekerjaan Yang Didelegasikan Cocok Atau Tidak Jangan Misalkan Saya Mendelegasikan Untuk Kegiatan Akademik Tapi Saya Kasih Ke Wakil Direktur Dua Dan Keuangan Meskipun Dia Mengerti Tetap Tidak Represi Aku Yang 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 Dibahas Adalah Soalan Akademik Delegasi Itu Ada Tekniknya Yang Paling Penting Bagaimana Kita Menyeleksi The Right Person Yang Delegasikan Pekerjaan Pekerjaan Tentu Memartikan Bahwa Autoritas Dengan Responsibility Delegates To Whole Tax Give Through Instruction And Feedback Evaluate And Reward Performance Teknik 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 Kon Detailnya Anda Bisa Baca Book Sudah Dikirim Ada Prinsip Lain And Staff Autority Autoritas Staff Dan Lain Autoritas Jalur Atau Garis Lain Autority Adalah Individual In Management Position Have The Formal Power To Direct Jadi Ada Lini Staff Istilahnya Lini Staff Structure Jadi Kalau Ada Staff Yang Memang Punya Lain Autority Maka Dia Punya Hak Untuk Memberitahkan Bawahannya Atau Memberikan Instruksi Kepada Bawahannya Tetapi Ada Namanya Staff Autority Staff Ahli Yang Sebenarnya Di Struktur Ada Tetapi Garisnya Biasanya Terputus Keputus Tidak Bisa Memberikan Rintah Langsung Kepada Bawahannya Karena Dia Tidak Punya Autoritas Hanya Bekerja Berdasarkan Spesialisasinya Makanya Seringkali Di Staff Ahli Spend Of Control Rentang Kendali Ini adalah Persoalan Seberapa Ideal Satu Manager Memimpin Kawahan Kalau Model yang Tradisional Satu Manager itu Maksimal Tujuh Kawahannya Tetapi Organisasi Sekarang Cenderung Lebih Banyak Bawahannya Karena Struktur Organisasinya Semakin Ramping Lean Organization Semakin Ramping Maka Bisa Jadi Kondisi Sekarang Satu Manager Itu Bisa Memiliki Tiga Puluh Bawahan Bandingan Dengan Yang Tradisional Yang Hanya Tujuh Spin of Control Juga Tergantung Kepada Keterlibatan Keterlibatan Supervisor Kalau Keterlibatannya Itu Sangat Ketat Dengan Bawahan Maka Spins Tentang Ngedali Harus Kecil Tadi Yang Tujuh Tadi Tapi Kalau Dia Need Little Improvement Bisa Jadi Bawah Banyak Lebih Banyak Tujuh Tujuh Dulu Lima Menit Sebentar Ya Dulu Terima kasih. 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 Tari terima kasih. kekurangannya lalu tim base structure keuntungannya bisa anda baca kemudian kekurangannya dari tim base bisa baca juga ya itu juga demikian ada task force ada project manager ini kadangkala ada bentuk-bentuk lain dimana task force ini adalah satu tim yang yang sifatnya temporary jadi seperti kepanitiaan lah itu hanya untuk menyelesaikan satu pekerjaan ada lagi yang disebut dengan project project apa namanya untuk yang jangka panjang dan kalaupun mengambil beberapa gawai beberapa staff dari setiap departemen biasanya full-time basis gitu loh jadi bekerja memang untuk project tersebut beda dengan task force task force itu karena sifatnya temporary ya selesai pekerjaan mereka kembali lagi ke divisi masing-masing re-engineering ini di dalam struktur yang organisasi biasanya juga harus menjadi prinsip ya artinya kan tadi kalau misalkan perubahan itu sangat drastis ya maka diperlukan penyesuaian struktur organisasi selamat menikmati nah engineering itu penting jadi merekayasa bisa juga proses bisnisnya supaya apa supaya kita bisa merespon perkembangan atau perubahan yang sifatnya radikal di lingkungan eksternal nah faktor-faktor yang membuat struktur ya ya penamanya seperti itu apakah menggunakan tadi divisional fungsional timbis network matrix itu pokoknya prinsipnya adalah struktur itu mengikuti strategi gantung strategi perusahaan mau seperti apa maka struktur akan apa namanya dibuat menyesuaikan dengan strategi yang dicapai juga mempertimbangkan perubahan lingkungan juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi intinya itu di dalam mesum struktur organisasi nah saya pikir itu teman-teman terkait dengan fungsi organizing yang kedua minggu depan kita akan bicara terkait dengan fungsi actuating atau leading dan tidak apa-apa artinya UTS mungkin kita akan sedih mundur ya karena memang saya beberapa kali tidak tidak cepat memberikan pertulian dan belum selesai diganti yang prinsip setelah UTS nanti kalian juga harus presentasikan ke kelompok ya tentang ada pertanyaan sampai disini silahkan sepertinya cukup Pak nanti saya share dulu oke saya sudah kirim di chat room ya chapter organizing baik kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan materi ada pertanyaan terkait dengan tugas tidak sudah cukup jelas ya tugas dan Anda sudah cukup cukup apa kuas dengan tugas-tugas video kelompok yang sudah di upload ke youtube nanti tinggal tugas kalian setiap anggota kelompok mempromosikan video nya supaya saling bersaing antar video kelompok yang satu dengan kelompok yang lain kriterianya berbanyak jumlah like berbanyak jumlah komen dan subscriber supaya bisa jadi basis penilaian selain nantinya tentu penilaian lainnya adalah dari presentasi kelompok terkait dengan topik yang ada di video tersebut baik kalau tidak ada pertanyaan terima kasih teman-teman sampai ketemu minggu depan Assalamualaikum mohon maaf Pak Pak ini tadi ini ada teman yang konfirmasi lagi Pak ada yang sudah kirim video UMKM juga Pak atas nama Erika Dosista Pak kemarin sore Pak kirimnya ya 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 sudah 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 masuk sih ke baik Pak terima kasih Pak tapi saya belum sempet olah ya sabar pekerjaannya juga untuk mengolah satu video itu cukup ini tawaku juga oke teman-teman terima kasih sampai ketemu yang penting kirim saja ke dua kelompoknya bagi yang belum mengirim 12 video kelompok kirim ke email kecuali tadi siapa catatan si ah siapa namanya Timothy Pak Timothy Timothy harus kompres dulu ya Tim kompres dulu supaya tidak terlalu berat baik Pak terima kasih sampai ketemu minggu depan saya izin lihat terima kasih Pak terima kasih Pak jangan lupa absen ya baik Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih